Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Kospi, Mas Raja, dan semuanya. Kalau disuruh buka, saya langsung mari mengucapkan basmalah bagi yang Muslim agama lain menyesuaikan acara ini dibuka secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai tugas saya sesuai MC. Terima kasih. Ini saya baca, sudah ada Mas Chandra BNI. Ini siap menghandle dan sesuai haran Pak Menteri, BNI ini dekat sekali dengan Pak Menteri. Luar biasa. Kenapa? Kemarin ke Banten di Serang kan selesai juga. Kurnya banyak, Mas Chandra. Apalagi ada Bu Indah ini yang akan mendesain, menggerakkan perkuran, perkreditan kur Bu Indah yang sektor pertanian Bu Indah semua lancar. Mudah-mudahan gerakan di pusat ini sampai di lapangan. Jadi nanti tolong Mas Chandra, betul-betul teknis di lapangan saja supaya membumi gitu. Ini partisipan di YouTube juga banyak. Di samping yang hadir di webinar ini, pengen tahu gimana cara aksesnya kredit kur. Ini ada dua nanti, mohon disampaikan Bu Indah Mas Chandra. Kur yang untuk budidaya, yaitu petani, karena biaya per hektarnya di awal, betul tadi disampaikan biaya belakangnya murah, biaya awalnya agak mahal. 60, 70, 80 juta per hektar. Nah ini kurnya mau skim yang di bawah 50 tanpa agunan, atau di atas 50 pakai agunan, bunga sama-sama 6 persen, dan seterusnya. Nah nanti supaya di lapangan, supaya nggak ada hambatan-hambatan, para petani pemula atau petani yang lanjutan pengen menambah modal, perluasan, mau tanam, itu bisa akses kur untuk modal kerja, untuk budidaya dengan paket-paketnya. Dan kami mendorong target tahun ini 10 ribu hektar dapat kur. 10 ribu hektar dapat kur dari perbankan Himbara atau BPD. Nanti ada Pak Tamsil, Pak Ainul, Mas Tisal, Pak Dikir, udah pengalaman, tapi yang baru-baru pengen belajar dari Pak Dikir ini, juga Pak Aditya, Mas Tetra, itu Pak Raja, Pak Raja keliling saya catat itu. Nanti saya kemarin komunikasi sama Pak Wakil Bupati atau Bupati? Yang tasik. Pak Wakil Bupati, Pak. Itu wakil ya? Yang telpon-telponan saya. Kami support yang nggak gitu-gitu, karena apa skala industri. Nah hitung-hitungan kami, untuk budidaya 80-70 juta per hektar, nanti sebagian dana sendiri, petani-petani yang baru, sebagian dari geridikur. Nah yang kedua, budidaya ini harus diikuti dengan hilirnya, baik itu pabrik jeep, pabrik powder, maupun pradik hilir. Ulahan termasuk untuk industri makanan, maupun industri kosmetik, kan tadi Mas itu ubat-ubatan Mas Raja begitu. Nah ini supaya ikutin. Mau skalanya tinggal skala berapa? Kapasitas bahan bakunya berapa? Nah nanti dihitung. Ada skala UKM, usaha kecil, maupun skala yang perharinya bisa puluhan ton. Nah begitu. Ini supaya sinergi, makanya judul ini sangat menarik dan berat sebenarnya. Yang penting di forum ini ada yang serius, bagaimana mengakses modal, bagaimana membangun kemitraan. Tapi tolong karena ini investasi tinggi, skala ekonomi dan kemitraan itu penting. Jangan setengah-setengah budidaya tidak jelas industri maupun pasarnya. Jangan. Kita bangun, kita bingkik itu. Makanya saya konsolidasikan. Kalau Pak Wakil Bupati Tasik 2.000 hektare, itu 1-2 pabrik ukurannya. Yang di Caruban, tadi Bapak Menteri memberikan arahan, juga sudah jelas di Caruban, bagaimana industri orang harus bergerak. Dan sudah mengincipin tadi saya cerita, Pak Menteri sudah mengincipin nasi goreng dari porang, nasi putih dari porang, mengincipin baksonya, ada sosisnya apa dari porang semua. Uji coba, tadi sudah merasakan itu. Jadi itu frame-nya, minta tolong para narasumber dioperasionalkan, didetilkan, dan nanti ada partisipan yang bertanya, dialog untuk didetilkan. Saya mau lanjut acara berikutnya. Saya ikut mantu terus secara pasif ya. Terima kasih. Salam sukses selalu buat perporangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.